Pemirsa rencana kebijakan Kemendak yang akan menaikkan harga jalan tertinggi minyak goreng subsidi minyak kita dikeluhkan oleh pedagang. Sementara itu sejumlah subago sudah lebih awal mengalami kenaikan harga seperti telur, ayam, daging, ayam, dan cabai. Harga komoditas cabai di pasar Senen Jakarta kembali alami kenaikan. Cabai merah keriting kembali mencapai 50 ribu rupiah per kilogram, padahal sebelumnya cabai merah keriting berada di angka 45 ribu rupiah per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dipicu oleh musim hujan. Kenaikan harga juga diikuti daging ayam. Ayam potong dijual 37 ribu rupiah per kilogram. Padahal normalnya harga daging ayam berada di 34 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ayam pun sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Kemarin-kemarin sudah beberapa hari sih harganya mulai naik. Ada yang naik seribu, seribu, seribu gitu. Hari ini harga timbang bersih per kilonya 36 ribu. Iya, kan tadi ya kan waktu ada PRJ sepi, terus terang kita sepi. Biasanya kan kantin-kantin suka pakai, kantin A, kantin B, kantin C gitu. Sekarang kantinnya semua itu utuh. Kan anak-anaknya ibu. Sebelum dari 50 ribu sekarang? Ya, 40 ribu, ya. Penyebab naik nggak pas? Ya, bisa jadi karena hujan. Kenaikan cabai juga terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Tanggerang. Harga cabai rawit merah tembus 70 ribu rupiah per kilogram dari 40 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dari 30 ribu rupiah per kilo, kini naik 100 persen menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Dari Jakarta, Hadisti Arifatri Julianti, AINIS melaporkan.